Dalam rapat umum pemegang saham luar biasa, PT. Waskita Karya Persero TBK, pemegang saham merestui perubahan status dari persero menjadi non-persero. Selain perubahan status, pemegang saham juga merestui pengalihan seluruh saham seri B milik negara pada perseroan kepada PT. Hutama Karya Persero selaku Induk Holding BUMN Infrastruktur. PT. Waskita Karya Persero TBK, mengantongi restu untuk mengubah anggaran dasar perusahaan dari persero menjadi non-persero, sejalan dengan proses pembentukan holding BUMN Infrastruktur. Selain perubahan status, pemegang saham juga merestui pengalihan seluruh saham seri B milik negara pada perseroan kepada PT. Hutama Karya Persero selaku Induk Holding BUMN Infrastruktur. Manajemen Perseroan mengatakan, keputusan tersebut akan berlaku ketika peraturan pemerintah untuk pembentukan holding BUMN Infrastruktur rampung. Setelah itu, akan dibentuk organisasi holding dengan Hutama Karya sebagai Induk. Seperti diketahui, komposisi holding BUMN Infrastruktur adalah Hutama Karya sebagai Induk dengan anggota PT. Jasamarga Persero TBK, PT. Adi Karya Persero TBK, PT. Waskita Karya, PT. Yodia Karya Persero, dan PT. Indra Karya Persero. Berbagai sumber IDX Channel.